Intro Di sidang perdana ternyata pihak termohon tidak adil Sehingga itu yang membuat kami menjadi berpikir Apakah pihak termohon ini menganggap remeh dengan situasi panggilan persidangan Pihak Polda Jawa Barat Apakah menganggap remeh dengan panggilan relas dari pengadilan negeri Bandung Karena kami menilai begini Bahwa peradilan ini adalah hak Kami tidak ingin adanya kesewenang-wenangan Sehingga kami mengujinya secara yang diatur oleh konstitusi Melalui apa? Melalui peradilan Kalau yang kemudian orang bisa leluasa menangkap orang tanpa ada bukti yang jelas Tanpa ada alat bukti yang berkaitan dengan orang tersebut Menurut saya ini adalah kesewenang-wenangan Makanya karena kami menilai terhadap Ditetapkannya tersangka Pegi Setiawan itu Kami menilai bahwa ini sangat minim bukti Berkaitan dengan apakah si Pegi melakukan perbuatan itu Makanya kami adukan peradilan Namun kami sayangkan di sidang perdana pihak termohon tidak hadir Dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya Sehingga pada sidang peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti Pada saat jadwal persidangan peradilan berikutnya Polda Jabarat akan menghadiri Dan kami meyakini Tim kuasa hukum dari Polda Jabarat Akan menghadiri kegiatan sidang peradilan Pada jadwal persidangan yang berikutnya Bukti apa saja, alat bukti apa saja yang dimiliki oleh pihak kejaksaan Tapi kami sinyalir bahwa Polda Jabarat itu sangat minim bukti Bahkan kami terkesan bahwa ini tidak memiliki bukti Makanya kami sangat konfiden Untuk mengajukan permohonan peradilan ini Dan kami sangat optimis bahwa peradilan kami ini bakal dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung Ada 18 saksi yang memberatkan tersangka PEGI Dan yang lainnya ada saksi yang meringankan Dan ada juga saksi ahli Baik itu terkait dengan ahli bidana Ahli forensik Ahli psikologi Maupun ahli IT Yang membantu penyidik untuk bisa Mengungkap kasus ini secara Proporsional dan menggunakan scientific investigation Guna membuat terang tindak bidana ini Dengan sejelas-jelasnya Supaya kasus ini segera bisa Kita lanjutkan sesuai dengan Tersangka-tersangka lainnya Soal perubahan identitas PEGI Itu yang saya mau tekankan begini Bahwa boleh dicek di semua didus capil Tidak ada perubahan dari PEGI setiawan Kepada Robi atau Perong Bahkan khusus untuk Perong ini Sama sekali tidak ada yang pernah menyematkan Nama dia Bahkan kami merasa aneh Dan ganjil rasa-rasanya Siapa sih orang menyematkan PEGI alias Perong Atau PEGI Perong Ini nih siapa orangnya Apakah yang menyematkan itu adalah Pihak penyidik sendiri Kemudian mengait-ngaitkan Karena kami melihat begini Bahwa perkara ini kan perkara Sudah 8 tahun yang lalu Di 2016 Harusnya di 2016 itu Sudah tidak perlu lagi Memerlukan saksi-saksi Tidak perlu lagi memenuhi Bukti-bukti yang lain Harusnya sudah komplit Tapi ironisnya DPO-nya saja Itu tidak pernah ada surat pemanggilan Kalau perkara ini ditetapkan Tersangka baru di tahun 2024 ini Pertanyaan sederhana kami adalah Bagaimana dengan penetapan DPO-nya Penetapan DPO-nya diambil dari sumber yang mana Ini kan yang menurut kami ironis Inilah yang menurut kami bahwa Ini kekurangan bukti Tidak sesuai nih Harus kita uji dalam Dalam pra-peradilan Ya kami melihat bahwa Ada ketergesa-gesahan Dari pihak penyidik Itu yang pertama Apakah tergesanya tersebut Karena penyidik dituntut Harus menangkap DPO Kemudian yang dibawa Di dalam apa Di dalam kepolisian ini Dilakukan penangkapan ini Adalah Pegi Setiawan Yang notabene-nya orang tersebut Bisa kita buktikan Kita buktikan bahwa Pegi Setiawan ini Memang berada di kota Bandung Bulang haji gimana ya Bulang haji gimana ya Habar gimana ya Alhamdulillah Sehat 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 Gak ada yang tau kan Kita sebagai manusia kan Gak ada yang tau rencana Allah Seperti apa Saya gak banyak ngomong Saya cuma minta doanya yang terbaik Bismillah aja Saya emang udah jalannya Allah juga Jadi ya Terima kasih Doain ya Lalu support dong Ada Tiap hari Terus support Iya Makasih ya Maaf ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Wajar Wajar Kalau misalkan Ada perbedaan Ada kesama Yang berikutnya Jadi seorang public figure itu Bisa Setiap Ucapan Setiap postingan Setiap Yang dilakukan Selalu multi tafsir Selalu ditafsirkan Macem-macem Sama netizen Ada yang Biasanya Biasanya Dia Selalu Permesraan Selalu kemana-mana Berdua Tiba-tiba Posting Sesuatu yang Ganjil Itu pasti Tafsirnya banyak Dan macam-macem Yang sah-sah aja Kalau akhirnya Netizen itu Menginterpretasikan Oh Jangan-jangan Ada sesuatu Satu Yang kedua Bisa jadi Jangan-jangan Ini Apa Ini Di balik semuanya itu Ada Satu hajat besar Atau Ada Strategi marketing Yang besar Atau Untuk Yang sedang Dia persiapkan Apakah itu Dia sedang Persiapan Untuk Meloncing Sebuah Film Atau Lagu Atau Produk Atau Apapun Itu Interpretasi Seperti itu Juga sah-sah aja Yang terpenting Adalah Nanti Endingnya Mau seperti apa Jadi Jangan lupa Untuk Subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol Lonceng Merahnya